Di masa lalu, di tanah Jawa yang kaya dengan budaya dan tradisi, wanita bertelanjang dada adalah pemandangan yang biasa. Mereka menjalani kehidupan sesuai adat leluhur, di mana berpakaian sederhana seringkali hanya kain penutup di bagian bawah merupakan bagian dari keseharian. Namun keadaan ini mulai berubah dengan kedatangan Islam yang membawa nilai-nilai kesucian dan penghormatan. Kedatangan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, tidak hanya membawa ajaran tawhid tetapi juga perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Para wali songo dan ulama memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan yang penuh hikmah. Mereka tidak memaksa perubahan secara drastik, tetapi menyentuh hati masyarakat dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan teladan akhlak mulia. Salah satu transformasi besar yang diperkenalkan adalah tata cara berpakaian bagi wanita. Islam memperkenalkan konsep kesopanan dan kehormatan melalui hijab. Para ulama menanamkan kesadaran bahwa hijab bukan hanya penutup tubuh, tetapi juga simbol penghormatan, perlindungan, dan ketaatan kepada Allah. Proses ini terjadi secara bertahap dan penuh kesadaran, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Penyebaran Islam di Jawa dibandingkan dengan kawasan lain di Nusantara menunjukkan pola yang unik dan sedikit lebih lambat dalam mengubah cara hidup masyarakatnya, termasuk dalam aspek ketamadunan dan tata cara berpakaian wanita. Berdasarkan gambar dan nota di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan berpakaian sederhana seperti wanita bertelanjang dada merupakan bagian dari tradisi leluhur masyarakat Jawa yang berakar pada budaya agraris dan kepercayaan lokal sebelum kedatangan Islam. Faktor-faktor keterlambatan penyebaran Islam di Jawa Satu, Dominasi Kepercayaan Hindu-Buddha Jawa adalah pusat kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Mataram Kuno. Agama dan budaya Hindu-Buddha memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam tradisi berpakaian, seni, dan adat istiadat. Tradisi ini telah menjadi norma sosial selama berabad-abad, sehingga perubahan menuju nilai-nilai Islam memerlukan waktu lebih lama dibandingkan kawasan lain di Nusantara yang memiliki budaya lokal lebih sederhana. Dua, pendekatan dakwah yang berbeda Di kawasan seperti Sumatera, Samudera Pasai, atau Maluku, Islam disebarkan melalui pedagang dan interaksi langsung dengan dunia Islam di Timur Tengah dan India. Di Jawa, Wali Songo menggunakan pendekatan yang lebih halus, yakni melalui akulturasi budaya, seni, dan pendidikan. Proses ini memerlukan waktu yang lebih panjang, karena para ulama menghormati adat istiadat lokal dan mengubahnya secara bertahap. Tiga, kekentalan budaya lokal Budaya Jawa terkenal dengan adat dan nilai tradisionalnya yang kuat. Pakaian sederhana wanita, yang mungkin dianggap kurang sopan menurut perspektif Islam, adalah bagian dari tradisi yang dihormati sebagai simbol kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Maka, proses memperkenalkan hijab atau tata cara berpakaian yang lebih sopan sesuai syariat membutuhkan penanaman nilai-nilai secara perlahan. Empat, pengaruh politik dan geografi Kerajaan besar di Jawa pada masa itu seperti Majapahit memberikan resistensi terhadap pengaruh baru, termasuk Islam, karena dianggap sebagai ancaman terhadap status quo politik dan budaya. Selain itu, posisi Jawa yang strategis namun tidak seterbuka, Sumatera terhadap jalur perdagangan internasional juga menjadi alasan mengapa pengaruh Islam menyebar lebih lambat. Perbandingan dengan kawasan lain, di wilayah seperti Sumatera, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekka karena menjadi pusat penyebaran Islam yang lebih awal membawa pengaruh ke tamadunan, termasuk tata cara berpakaian yang sesuai syariat. Di sana, kedatangan Islam tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, tetapi juga langsung membawa nilai-nilai kesopanan yang terlihat pada busana wanita. Begitu pula di kawasan pesisir seperti Maluku dan Kalimantan, Islam masuk lebih awal melalui perdagangan, sehingga dampaknya lebih cepat terasa. Sebaliknya, di Jawa, transformasi menuju nilai-nilai Islam berlangsung perlahan. Gambar di atas menggambarkan bagaimana wanita Jawa pada masa pra-Islam masih mempraktikan cara berpakaian tradisional yang sederhana. Perubahan besar baru terlihat setelah pengaruh wali Songo menyentuh hati masyarakat melalui seni wayang, lagu-lagu, dan pendekatan budaya lainnya. Kesimpulan, keterlambatan penyebaran Islam di Jawa, terutama dalam mengubah tata cara berpakaian wanita, mencerminkan kompleksitas budaya dan tradisi yang telah mengakar kuat. Namun, pendekatan halus para ulama seperti wali Songo akhirnya membuahkan hasil yang mendalam, membentuk budaya Islam khas Jawa yang tidak hanya menekankan kesopanan dalam berpakaian tetapi juga akhlak mulia. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses perubahan membutuhkan kesabaran dan pengertian terhadap nilai-nilai lokal agar dapat diterima secara menyeluruh. Dampak Transformasi dan Kesadaran Sosial Proses penyebaran Islam yang perlahan tetapi mendalam di Jawa memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, khususnya dalam pembentukan kesadaran akan pentingnya tata cara berpakaian yang sopan sebagai cerminan nilai agama. Ketika Islam mulai diterima secara meluas, konsep berpakaian yang sederhana tetapi tertutup mulai diperkenalkan melalui dakwah para wali Songo yang tidak hanya berbicara tentang agama tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Hijab misalnya bukan sekadar perubahan cara berpakaian tetapi simbol kesadaran baru tentang kehormatan diri dan perlindungan martabat wanita. Para wali Songo dan ulama mendidik masyarakat bahwa berpakaian sesuai syariat bukanlah bentuk paksaan, melainkan pilihan yang berlandaskan penghormatan terhadap Allah dan diri sendiri. Perubahan Budaya Dalam Berpakaian Transformasi dalam berpakaian ini tidak terjadi secara langsung. Pada tahap awal, perubahan dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan elemen budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Misalnya, satu, batik sebagai media dakwah. Kain batik yang awalnya digunakan untuk pakaian tradisional tanpa banyak aturan syariat mulai dimodifikasi menjadi busana yang lebih sopan. Motif-motif batik juga mulai mengandung simbol-simbol yang mencerminkan nilai Islam, seperti motif berunsur tumbuhan dan alam yang mengingatkan pada keesaan Allah-Allah. Dua, pengaruh seni dan adat istiadat. Wali Songo menggunakan seni tradisional seperti wayang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, termasuk kesopanan dan tata cara berpakaian. Para wanita Jawa secara bertahap mulai mengengenakan kebayang lebih tertutup, mengkombinasikan tradisi dengan nilai-nilai agama. Tiga, pendekatan melalui adat dalam masyarakat Jawa, adat sangat dihormati. Para ulama memahami bahwa perubahan budaya tidak bisa terjadi dengan menghapus tradisi, melainkan dengan mengarahkannya ke jalur yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, Islam berhasil diterima sebagai bagian dari identitas budaya Jawa, tanpa menimbulkan konflik besar. Perbedaan dengan daerah lain Jika dibandingkan dengan Aceh, di mana penerapan syariat Islam berlangsung lebih cepat dan ketat, Jawa lebih menonjolkan pendekatan yang inklusif terhadap tradisi lokal. Wanita Aceh misalnya lebih awal dikenalkan dengan konsep hijab lengkap melalui interaksi langsung dengan pedagang Arab dan Persia. Sementara itu di Jawa, proses transformasi berlangsung bertahap dan baru meluas secara signifikan setelah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Matara mendominasi. Di kawasan pesisir seperti Kalimantan dan Sulawesi, Islam juga masuk lebih awal melalui pelabuhan dagang, sehingga nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian langsung menyatu dengan gaya hidup masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan Jawa, di mana masyarakat pedalaman baru terpengaruh setelah pusat-pusat Islam berkembang pesat di daerah pesisir. Refleksi dan Pelajaran Proses keterlambatan penyebaran Islam di Jawa mengajarkan kita tentang pentingnya pendekatan yang bijak dalam mengenalkan perubahan sosial. Islam berhasil meresapi budaya Jawa dengan tidak menghilangkan identitas lokal, melainkan mengarahkannya menuju nilai-nilai yang lebih baik. Para wali Songo menunjukkan bahwa perubahan tidak perlu dilakukan secara radikal, tetapi dengan kelembutan dan keteladanan. Dalam konteks modern, proses transformasi ini mengajarkan nilai-nilai penting tentang kesabaran, penghormatan terhadap tradisi, dan bagaimana perubahan dapat terjadi secara alami ketika masyarakat memahami manfaatnya. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa setiap daerah memiliki keunikan dalam menerima perubahan dan dendekatan dakwah yang efektif harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat. Penutup Meskipun penyebaran Islam di Jawa terlambat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Nusantara, dampaknya tetap mendalam dan berkelanjutan. Transformasi dalam berpakaian wanita hanyalah salah satu contoh bagaimana Islam membawa ketamadunan ke tengah masyarakat Jawa. Proses ini bukan hanya tentang mengubah cara berpakaian, tetapi juga membangun kesadaran akan nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan ketaatan yang menjadi landasan bagi generasi-generasi selanjutnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana agama dapat bersatu, menciptakan identitas baru yang penuh makna dan kekuatan.